Karena ini juga punya sini Ustaz Zaman juga punya sini Terus ini punya siapa? Mustarok Ini juga Mustarok Tapi disini punya Saya disini punya Natasha disini Tapi yang disini semuanya apa? Mustarok Ini sikit tentang Babul Ehyaul Memang tidak terlalu detail Di kitab ini mungkin lebih detailnya lagi Nanti Anda boleh baca sendiri Kitab-kitab yang lebih detail Seperti Fatul Muhin Minhajut Tolibin Semuanya Menjelaskan tentang detail Daripada bab ini Dan saya katakan lagi Bab ini adalah bab yang sangat Yang sangat penting sekali Yang mana Banyak sekali pergaduhan yang sekarang Terjadi di dunia Akan kembali ke bab Ehyaul Suratul Ehyaul Mawad Suratul Ehyaul Mawad An Yakmida Zaidun Ilah Bukatin Minal Mawad Liyaja'alah Hamaskanan Fayuhawwituha Bikinan Bagaimana gambaran Ehyaul Mawad An Yakmida Zaidun Yakmit ini Sengaja Oh saya tengok ini tak ada Yang punya Yakmit Sengaja ke situ Satu buk'ah Satu buk'ah ini Apa buk'ah ini Satu tempat Satu ukuran Daripada tanahnya buk'ah Macam ini Oh ini tuh buk'ah Daripada tempat Satu apa Satu petak Aywa Saya cakapnya Satu petak tanah Zaidun Tengok satu petak tanah Dan dia Datang ke sana Dan dia ingin menjadikan Satu petak tanah itu rumah dia Apa yang dia lakukan Fayuhawwituha Bikinan Maka dia Tanah itu Dia putari Dia pusingi dengan Pagar Kemudian Setelah dia buat Tahwit Dia bangun Kan ya Ada tanah ini Di sini ada tanah Kemudian Dia buat tahwit Dia buat pagar di sini Kemudian dia bangun Bina Dia bangun Dia buat pintu Dia buat Atap Walaupun tidak sempurna Cukup Sebelum itu sempurna Maka Zaid lebih berhak Terhadap tanah itu Daripada orang Lain Setelah sempurna Tanah itu sudah menjadi milik Walaupun dia tidak beli Tapi dia cukup memakurkan Dia cukup memakurkan Anda tengok Di Malaysia ada tak peraturan ini Saya kira ada Saya kira ada Karena Kerajaan akan senang Ada tanah yang tak ada Yang mengurus Tiba-tiba Anda datang Anda urus semuanya Maknanya Karena tugasnya Kerajaan itu Memakmurkan seluruh wilayah Memakmurkan seluruh Wilayah Sekarang kalau ada yang bisa Memakmurkan wilayah Tanpa mengeluarkan Kes negara Akan lebih Senang Tapi walau Karena tengok Bagaimana peraturan Kerajaan Malaysia Dengan ini Selasalah sudah Babul Ehyail Mawat Saya sudah penat Pertemanan akan datang Kita akan masuk ke bab Yang tidak kalah Penting Yaitu babul Wakaf Dan kitab yang paling Bagus tentang babul Wakaf itu Namanya Fakul Mungkin Babul Wakaf di Fakul Mungkin Itu sangat Ter Bahkan sampai ada orang Buat daurah Di dalam babul Wakaf Fakul Maksudnya kalau dia naikkan itu Dia tak naikkan atas Tak apapun Dia naikkan itu Tak naikkan atas Cukup untuk menjadikan Misalnya Dengan adanya bangunan-bangunan itu Dengan adanya bangunan-bangunan itu Maka Anda menjadi lebih berhak Terhadap tanah itu Daripada Orang lain Itu dia Tapi anda kena Sempurnakan Bangunan rumah itu Sampai benar-benar Boleh dibilang Rumah Tak mungkin kan rumah Oh ada atapnya Tapi tak ada pintu Macam mana tak ada pintunya Sini kosong-kosong-kosong Masuk dari manapun Boleh Apakah itu disebut rumah? Oke Ada pintunya Atap tak ada Rumahkah itu? Tanda itu tidak harus Sepenat itu Tapi tanda pun Anda punya pilihan Anda boleh memberi tanda Anda boleh Memulai proses awal Daripada pembuatan rumah Selama rumah itu belum Selesai Anda dikatakan apa? Lebih berhak Di tanah itu Daripada Orang lain Kalau tidak terjadi Anda mungkin Bangun setengah saja Kemudian Anda pergi 10 tahun Terus Kasian kan ada Orang-orang lain Yang ingin Membuat Sekarang mereka Tidak boleh Sebab Anda sudah buat Basic daripada rumah Akhirnya Di situ Diminah dikatakan Kalau terlalu lama Seperti itu Imam Boleh untuk mengatakan Walidah Lo kemana Ahi Awitruk Selesaikan Proses Wa'illah Utruk Tinggalkan Orang lain Banyak yang Yang Itu Dan jangan Remehkan Saya bilang Pergaduhan Antara negara Banyak terjadi Di hal Anda Ada ilmu Tata negara Jangan terlalu Terkecoh Dengan nama-nama besar Semuanya Tidak akan jauh Daripada fikir Semua ilmu yang ada Tata negara Ilmu Politik Diplomasi Semuanya Basicnya Dari Dari fikir Benar Basicnya Dari Karena itu Seorang ahli fikir Dia tahu Segala ilmu Yang ada di dunia Benar Basic-basicnya Minimal apa Basic Bermin hanya sampai Di sini Tanah itu Mesti dimakmulkan Atas dasar Macam Banyak Manfaat Untuk semua Tata untuk Anda Untuk Anda Tata harus untuk semua Oh saya nak membuat rumah ini Untuk siapa Untuk semua Ya tak mau saya Itu bukan namanya Bukan saya nak apa Saya nak cariti Saya tak nak Saya ingin rumah Untuk saya Boleh Boleh Memang seperti itulah Inti daripada Ihya ulmawat Ini ada semacam Submanusia itu Ada di bumi ini Untuk memakmurkan Allah memberi Anda Motivate Tanah ini Tayah Anda beli Anda makmurkan Sudah menjadi milik Anda otomatik Itu kan ada semacam Motivate kan Di dalam Case yang biasa Anda tak boleh miliki Anda kena beli Tanahnya Baru Anda bangun Rumahnya Di dalam Case Ihya ulmawat ini Anda tak Beli tanah Anda cuma Kena rapikan Tanah Dan bangun rumah Kenapa? Karena perbuatan Anda Menghidupkan tanah Yang tidak terpakai Dan itu adalah Tugas manusia Yang ada di Di bumi ini Dimotivate oleh syariat Bahwasannya Kalau Anda buat itu Anda boleh miliki Tanah Free Anda boleh Boleh miliki Tanah Free Kalau Itu tidak boleh Untuk Anda secara pribadi Tak ada makna Free Tak ada makna Motivate Di situ Allah Oke Kita akhiri sampai sini Wassalamualaikum Wassalamualaikum Wabarakatuh